Mabuk ya lo, kagak anjir Jadi mau kerja sama gue enggak, Ton? Aduh, kayaknya enggak dulu, Deri Masih takut sama polisi gue Weiss Nita Baik-baik, Nita Cuma lagi agak ngenak badan aja gue Kona gak dikasih libur lagi sama si bos Ini aja gue diem-diem Lo sekarang gawe di mana, Nita Binatang kamu ya Kamu kalau gak mau kerja sama saya bilang Masih banyak pengangguran mau kerja disini Masih kecil banyak tingkah kamu Setan kamu ya Males-malesan aja kamu gak usah kerja kamu Ya, males-malesan Gaji kamu saya potong ya Males-malesan kamu Setan kamu Malesan aja kamu ya Halo guys! Buat kalian mau cuci mobil, sini datang ke CarWose Wijaya. Pasti mobil kamu bersih. Oh, jangan main HP terus. Kan jangan main boss lagi loh. Ya elah mas, gue kan cuma bantu promosiin CarWose aja. Yuk guys, nanti cucinya sama gue ya. Biar gue dapet bonus. Hey, mari kemari ke CarWose Wijaya. Anton layanin hasilnya pasti bersih. Hey, mari kemari ke CarWose Wijaya. Kamu nginjak ya Ton? Saya udah bilang ya, kalo kerja tuh jangan main HP. Bek laga kamu. Kerja tuh nggak perlu cus kamu ya. Bukan saya cuma bantu promosiin CarWose aja, Pak. Hah? Promosi. Promosi, promosi. Saya ini lulusan S2. Kamu sekolah aja nggak lulus. Sok ngajarin saya kamu. Promosi, promosi. Bos, 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 bos. Jangan bos, bos, bos. Tolong bos, bos, bos. Jangan bos, bos, bos. Sebuah cuplikan video live dari akun Anton Juliansyah. Tiga-tiga viral di media sosial. Diketahui pemilik akun bernama Anton merupakan karyawan dari Wijaya CarWose. Dalam video yang tengah viral tersebut terlihat sosok pria yang diduga merupakan pemilik Wijaya CarWose tengah melakukan aksi kekerasan. Hal tersebut membuat para netizen geram, mengecam, dan juga memulai aksi boykot di media sosial. Hingga detik ini, tagar boykot Wijaya CarWose tengah menjadi trending di berbagai platform, dan para ahli hukum menilai hal tersebut dapat dibidarakan. Rp. Wih Ya lagi viral deh, Boyk Woyk Wua, ga ngapain lu cam si.. Yyalah gua share ke grup doang.. Pak, maa kemana? Wah, Bas. Nongkrong dulu. Bururik, bururik. Cepet, cepet, cepet. Am, bilang. Iya, bos. Itu mobil-mobil kok pada nggak jadi nyuci? Maaf, bos. Mereka pada takut lama nunggu. Soalnya ngantri lagi banyak. Anton mana? Di atas. Katanya sih, dia lagi kurang enak badan. Nice. Diam-diam. Lo sekarang gawe di mana, Nid? Binatang kamu ya? Kamu kalau nggak mau kerja sama saya, bilang. Mals-malsan kamu. Setan kamu. Kam! Keran ujung tolong hidupin. Siap, bos. Halo. Gimana sih Anton? Masih males nggak dia? Susah tuh anak, bos. Main HP mulu. Sekalinya nyuci. Nggak bersih sampe di komplain pelanggan. Sama ini, Anton tadi minjem kunci kantor. Dia bilang disuruh bos buat beresin. Wah, saya juga ngeri. Wah, serius? Kok rajin dia? Kerasukan kali ya? Nice. Yaudah, ini saya kesana deh. Ya. Ham! Oi! Kunci kantor mana? Masih jangan kembang. Sini, bos. Berhenti, berhenti. Kunci kantor mana? Kunci di bawah-bawah. Masuk. Masuk. Nggak usah panggil saya. Bos, 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 bos. Capek. Saya ini denger ya. Ini gaji kamu bulan ini. Beneran dipotong, bos. Beneran dipotong. Pas, bos, pas, bos. Saya ini butuh duit. Buat bayar ibu saya cuci darah. Sudah berhenti. Pas, bos, bos. Masuk, bos. Masuk, bos. Masuk, bos. Masuk, bos. Tolong sih, tambahin dikit. Ini gaji kamu bulan ini ya? Sudah sama bonus-bonusnya juga. Wah, kasih banyak, bos. Yaudah, kalian boleh pergi deh. Yaudah. Kalau gitu saya minta izin aja. Buat jenguk ibu saya di kampung. Ton, kamu ini mau nyapa sih? Kamu nggak mau gaji kamu dipotong. Tapi kalau saya lagi nggak di sini, kamu males-malesan. Saya ini nggak berniat jahat loh, Ton sebenarnya. Saya akan bayarkan hak kamu sesuai kinerja kamu. Di tempat lain itu, Ton ya, bayarnya per mobil. Kalau kamu saya bayar per bulan. Mau cucian lagi rame, sepi, kamu tetap saya bayar. Kalau sepi, saya boncos. Kalau rame, kamu dapet bonus. Kurang enak apa sih, Ton? Jadi kamu itu, Ton, Ton. Iya, tapi bos. Kamu menuntut hak kamu. Tapi pertanyaannya, kamu udah ngejalanin kewajiban kamu belum? Loh, saya tuh lagi capek. Kamu udah lah, pergi lah. Ke sana, kerja lagi. Loh, Pak Lawan? Pak Jaya. Sudah lama, Pak, di sini? Saya sudah dua jam, loh, Pak, di sini. Itu kok karyawannya lama banget yang ujinya, ya? Saya ada meeting ini. Sama Pak Gubernur. Saya misi, ya? Kamu ngejak, ya, Ton? Gercet, tak putus kamu, ya. Kam! Ilham! Woy, Ilham! Iya, bos. Itu pintu kantor kok kebuka gitu? Lah, Anton kan beres-beres. Saya kira bos yang nyuruh. Gimana di mau beresin kantor? Orang kuncinya aja ada di saya. Anton tadi minjem kunci kantor. Dia bilang disuruh bos buat beresin. Sini, Bu. Berarti, berarti. Kunci kantor mana? Kunci di bawah bawah. Masih takut sama polisi, gue. Kenapa yang lu orang-orang sih? Iya lah, gue tergurup doang. Wah, kemana? Wah, bos. Nongkrong dulu. Bururik, bururik. Cepet, cepet, cepet. Bos, gawat, bos. Gak paham. Bos viral. Dalam video yang tengah viral tersebut terlihat sosok pria yang diduga merupakan pemilik Wijaya Carwas tengah melakukan aksi kegerasan. Hal tersebut membuat para netizen geram, mengecap, dan juga memulai aksi boykot di media sosial. Hingga detik ini, tagar boykot Wijaya Carwas tengah menjadi trending di berbagai platform dan para ahli hukum menilai hal tersebut dapat dipidarakan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.